Untuk mengisi saldo piutang dagang, yaitu dengan klik setup, kemudian klik balance, kemudian klik customer balance, dan disini adalah terdapat data-data piutang dagang. Untuk data customer yang pertama, yaitu ada apotek Ashifa, kita klik apotek Ashifa, lalu kita klik add sell, setelah muncul namanya, kita bisa klik enter atau tab di keyboard kita. Nah ini ada data-data yang harus diisi, yang pertama kita mengisi invoice-nya, invoice-nya itu diisi dengan nomor faktur. Kita bisa lihat di soalnya ya, ini nomor fakturnya, nomor fakturnya itu ada fpj11-8, untuk date-nya kita bisa isi dengan tanggalnya, yaitu tanggal 20 November 2021. Untuk customer PO-nya kita bisa kosongkan saja. Untuk memonya, kita isi dengan keterangan atau deskripsinya, yaitu kita isi dengan saldo awal piutang dagang. Selanjutnya, total included text itu diisi dengan jumlah piutangnya, disini piutangnya adalah Rp44 juta, berarti kita disini diisi dengan Rp44 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kode ppn-nya, eh untuk text code-nya, kita bisa isi dengan nt. Nah itu text-nya sama dengan 0. Setelah itu kita klik record. Oke, disini sudah terisi untuk apoteka shiva. Untuk data berikutnya, kita bisa mengikuti langkah sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk mengisi saldo hutang dagang, kita bisa klik mayopnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita ke balance. Setelah di balance, kita pilih dan klik bagian supplier balance. Untuk data supplier yang pertama yaitu PT ASOKA. Kita klik PT ASOKA-nya. Lalu kita add purchase. setelah itu kita bisa klik enter atau tab di keyboard. Setelah itu PO-nya ini diisi dengan nomor faktur. yaitu NP811. Date-nya ini bisa kita isi dengan tanggalnya, yaitu tanggal 18 bulan November 2021. Untuk supplier INF itu kita kosongkan saja. Untuk memonya itu kita bisa isi dengan deskripsinya. skripsinya yaitu saldo harian hutang dagang. Untuk total included tax-nya itu kita bisa isi dengan hutang dagangnya, yaitu 44 juta. PPN ini kita ganti dengan MT. Karena pajaknya sudah 0, jadi kita record. Untuk data supplier yang berikutnya, kita mengikuti langkah yang sebelumnya. ali Thailand, malas-kara. Jadi kita akan membuat cherry Richtung belgah apurasi untuk ke Successian pada proben luck untuk berikutnya. Jangan lupa untuk memiliskan sap Leon yang geschahaktu, kalau ditinItafa sendiri. Terima kasih telah menarik. Kita mau mencayang tik Saul. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton